Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Joe Petrus Semoga teman-teman kabarnya selalu sehat dimanapun dan selalu semangat Untuk set pertama, saya akan bahas tentang divisi ICU Surgery Dimana terdiri dari produk-produk yang diprinsipkan ada 8 Di divisi ICU Surgery, yaitu ada Animex dari Jepang, Blood Warmer Ada SMT dari Ceko, Special Medical Technology Yaitu produk untuk elektrosurgery atau bisa dibilang diatermi atau orang bilang elektrokoter Selanjutnya, stiler elektronik dari Jerman Produknya terdiri dari Astropad, yang terdiri dari Blanket Warmer, Reusable Ada dua sistem, yaitu pakai listrik dan pakai baterai Lalu ada Astodia, Vena Viewer Bayi Ada Astroflow, yaitu Blood and Infusion Warmer Selanjutnya, Arnes Matras, yaitu produk dari China Dimana fungsinya dipakai di ruang ICU, kasur decubitus Atau disebut decubitus matras Selanjutnya ada produk Swecos dari Spanyol Yaitu Medical Source, yang dipakai di rumah sakit Khususnya untuk perawat dan dokter-dokter di ICU Maupun di OK atau IBS Selanjutnya ada produk Simnova dari Itali Dimana produk-produk kita juga banyak itemnya Yaitu Surgical Aspirator Ada Surgical Forcuret atau Hysterisarction Lalu ada produk Vacuum Extractor Ada produk Domi DC dan AC Untuk set ketiga Kita akan merenung sejenak bahwa kita adalah aset Yang terpenting kita ini harus menghargai diri kita sendiri Dimana kita setiap waktu, setiap saat harus meningkatkan skill kita Pengetahuan kita, relasi, etitude, keuangan, dan penampilan Agar kita tidak ketinggalan zaman Selalu senantiasa memperluas network kita Mempersiapkan diri kita Supaya menang dalam kompetisi Di set keempat kita akan membahas tentang divisi investasi Dimana divisi investasi merupakan produk alat kesehatan Yang dipakai lebih kurang 5 tahun di rumah sakit pemerintah Yaitu di rumah sakit pendidikan, rumah sakit daerah, puskesmas, dan lain-lain Dan juga di rumah sakit swasta Pada investasi sangat perlu juga untuk Dipromosi secara intens, konsisten, dan fokus Dalam prenatasinya agar hasilnya selalu optimal Divisi ICSU Surgery berfokus pada user yang ada di ICSU dan di IBS Atau OKA Bisa juga alat-alat kita juga dipakai dengan user di IGD Dan rawat inap lainnya Seperti Cicu, ICSU Maupun di ruang COVID yang saat ini sangat dibutuhkan Pada umumnya Produk investasi memerlukan maintenance Setiap tahun oleh teknisi Karena harganya mahal Oleh karena itu Perlu perawatan yang intens juga Untuk slide kelima kita bahas data isi Untuk lebih jelasnya nanti kita akan jelaskan satu persatu Dimana nanti kami jelaskan secara sistematis Dan mulai dari produk stihler dulu Yang pertama, kedua nanti ada simnova Ketiga anime Keempat SMT Lalu slide keenam akan membahas Anes Matras Kemudian Swecos Selanjutnya nanti kita akan bahas produk baru Keluarga baru ICU Surgery tahun 2021 Yaitu Inpromet Dari Brazil Meja dan Lampu Operasi Lalu Entermix Produk dari Amerika Untuk Kabinet Kombinasi Warmer Selanjutnya Slide ke tujuh Kita akan membahas produk Dari stihler elektronik Yaitu Astropet System Astropet System Di sini kita lihat bersama Ada Astropet System Without Battery Atau Tanpa Battery Lalu yang kedua Teknologi terbaru ada dengan Astropet With Battery Dimana sekarang bisa memakai baterai Slide keelapan Mengapa harus memilih Astropet System Ini merupakan keunggulan-keunggulan Astropet Untuk dapat meyakinkan seluruh user yang ada di ICU dan di IBS atau kamar operasi Yang pertama Pasien dapat terlindungi dari hipotermia dan pemakaian rutin di semua aplikasi Yang kedua Astropet dapat menggunakan baterai yang dapat bertahan 2 jam dengan pengecasan 2 jam Itu khusus untuk Astropet yang terbaru ya Lalu yang ketiga Astropet dapat digunakan secara mobile dari IBS atau kepanjangan dari instalasi beda sentral atau disebut juga kamar operasi ke ICU tanpa listrik sehingga pasien tetap hangat dalam perjalanan Lalu juga bisa dibawa ke rujukan rumah sakit lain yang lebih lengkap dengan mobil ambulan pasien masih tetap hangat dan kondisi pasien tetap stabil Kelebihan yang ketiga Astropet memiliki 8 sensor panas yang merata mulai dari betis, kanan-kiri paha, pinggul, dan punggung sehingga pasien merasakan hangat secara menyeluruh dari atas sampai bawah Astropet juga dapat digunakan dua pasien secara bersamaan dan pengaturan suhunya pun independen masing-masing Kelebihan kelima Astropet tidak perlu waktu lama dalam penyetingannya agar pasien dapat langsung hangat ketika terjadi hipotermi pada tubuh pasien hanya butuh waktu 5-10 menit sudah dapat digunakan Astropet dapat digunakan di ruang operasi atau istilahnya disebut Oka ada yang menyebut juga IBS di dalam IBS juga ada recovery room atau ruang pemulihan juga bisa dipakai di ICU atau ICCU atau di NICU untuk blanket yang kecil itu bagus banget buat pasien-pasien yang baby dimana untuk neonate pediatrik maupun bayi yang prematur di ruang NICU kelebihan kelima unit Astropet itu kecil sangat mudah dipakai oleh user serta aman untuk user juga dan juga buat dibawa kemana-mana juga sangat mudah karena bisa digantung di tiang infus bisa digantung di tiang infusnya pasien juga yang di tempat tidurnya lalu kelebihannya selanjutnya Astropet secara manajemen dapat membantu dan menguntungkan bagian pembelian karena cover serta blanketnya reusable bukan disposable seperti kompetitor yang lainnya dapat dicuci dapat disterilkan dengan disinfektan dan pakai air hangat maksimal suhunya 95 derajat celsius dengan catetan untuk produk baru kelebihan selanjutnya Astropet sistem yang baterai ini dapat dicas 2-3 jam ada indikatornya di unit mesinnya slide ke-9 Astropet set dimana Astropet yang didapat oleh rumah sakit atau user itu terdiri dari Astropet Duo 120 itu kodenya untuk blanket without baterai atau Duo 310 yaitu kode dari unit Astropet baterai untuk voltasenya disesuaikan dengan kondisi di Indonesia untuk selanjutnya akan mendapatkan blanketnya ukuran dewasa 800 mm dikali 1800 mm atau 80 cm dikali 1,8 meter di dalam blanketnya ini sudah terdiri dari extension kabel sepanjang 2 meter sebanyak 1 piece lalu user juga dapat covernya yaitu cover blanketnya 1 piece lalu operational instruction bahasa inggris asli dari prinsipelnya yang sudah ter bungkus di dalam dusnya nanti untuk optional blanket warmer nya apabila ingin menambah blanket lagi tidak perlu lagi beli mesinnya jadi hanya tinggal beli blanket yang satu set ini bisa yang ukuran 1800 ditambah lagi atau 1500 atau ukuran bayi yang 070 juga bisa itu sudah sepaket nanti sekitar harga price list nya itu sekitar 63 jutaan slide ke 10 itu kita bahas mengenai blanket yang terbaru yaitu astropet with battery dimana main unit 2310 atau kode dari unitnya itu universal kontrol unitnya untuk dua penggunaan bisa digunakan blanket nya ke pasien atas ataupun bawah ataupun atas dan bawah jadi satu mesin ini bisa digunakan dua blanket sekaligus lalu suhunya juga bisa diatur mulai dari 32 derajat sampai 39 derajat lalu ini menggunakan elemen yaitu terdiri dari bahannya fiberkarbon sehingga tidak membuat pasien ataupun user kesetrum atau terjadinya kontak dengan alatnya jadi sangat aman lalu untuk independen penyetingan suhunya juga sangat baik ya dimana pengaturannya pasien satu dengan yang lainnya bisa disusulkan bisa dibuat masing-masing sesuai dengan kebutuhan user masing-masing terus ada alarmnya juga bila terlalu panas ada juga alarm yang menyala bila suhu terlalu rendah juga jadi bisa memberitahu usernya alat ini aman buat pasien dan juga aman buat usernya bila terjadi kerusakan pada kabelnya atau unitnya secara otomatis alatnya juga akan mati astropet baik baterai maupun listrik dapat digunakan selama 24 jam itu kelebihannya yang dapat kita bagikan kita seringkan ke user slide ke-12 pada umumnya penggunaan astropet system ini dapat dipakai atau sering dipakai di rumah sakit baik swasta maupun pemerintah dan penggunaannya itu di ruang operasi di ruang pemulihan di ICU ICU dan sebagainya ICU biasanya itu dipakai di user yang bisa juga terkenal luka bakar atau saat pindah dari ruang operasi juga bisa digunakan karena bahannya blanket ini blanket astropet ini sangat lembut bahannya itu poliuretan untuk covernya sehingga tidak membuat luka baru ketika pasien itu punya diabetes atau DM disebutnya di rumah sakit astropet astropet digunakan di ruangan manapun dan juga untuk pengaturan penghangatannya bisa diatur sesuai dengan kebutuhan sama halnya dengan yang astropet without baterai atau tanpa baterai untuk astropet ini juga sekali lagi bisa dipakai untuk di atas pasien sebagai selimut dan juga bisa sebagai alas dibandingkan dengan kompetitor astropet ini sangat baik karena kompetitor di pasaran atau di rumah sakit itu masih pakai udara panas atau istilahnya hot air blower itu membuat kulit pasien iritasi panasnya tidak merata suara mesinnya berisik lalu juga dari sisi manajemen juga itu bahannya juga disposable sehingga menghabiskan kos untuk rumah sakit sehingga terjadi pemborosan biaya yang tidak diperlukan untuk slide ke-13 itu sama ya sama yang di-12 sehingga kita lompati lalu kita ke slide ke-14 ini contoh-contoh pengaplikasiannya di meja operasi dengan berbagai posisi baik yang dewasa maupun yang baby sama halnya juga dengan halaman 15 posisi di meja operasi dipakai di dada tapi ini jarang digunakan tapi contoh saja penggunaannya di meja operasi untuk astopet baby warmer itu digunakan di ruang nichu di ruang oka juga bisa dimana bisa dipakai sebagai alas dan bisa sebagai selimut pengaturan suhunya sekali lagi independen bisa digunakan di ruang examination station bisa dipakai di ruang resusitasi dimana di aplikasiannya di baby coat atau tempat tidur bayi satu mesin bisa dipakai dua baby seperti itu lalu juga di halaman 18 bisa kita lihat bersama bisa dipakai di ruang yang bersamaan dengan ibunya sambil menyusui bayinya bayinya juga tetap hangat melalui blanketnya karena tidak perlu lagi pakai listrik sehingga baterai ini tetap petah selama dua jam lalu juga bisa di samping ibunya tidur di samping ibunya juga pasiennya juga bisa hangat si bayinya untuk di slide 19 kita akan lihat sama-sama kompetitor yang banyak di pasaran kompetitor Astropet kita disini sebagai pemain yang cukup diperhitungkan dimana Astropet itu kompetitornya yang banyak yaitu ada Matt Worm dari Turki dari Global Sistek Medica lalu ada juga CSJ CSJ itu banyak tipenya mulai dari yang disposable yang blanketnya pakai angin ada juga Normo O juga ada yang pakai air dari PT IMPM Healthcare ada juga untuk CSJ yang tipenya yang tertinggi yaitu bisa hipotermi dan hipertermi jadi bisa panas dingin itu bahannya juga air jadi teman-teman saya ingatkan kembali bahwa kompetitor Astropet itu ada tiga sistemnya yang pertama melalui elemen yaitu bahannya fiberkarbon ada juga melalui angin panas atau blow air warmer itu bahan blanketnya disposable disposable nya bisa berupa satu kali pakai berupa lima kali pakai dan itu sifatnya angin kalau sudah bocor harus diganti lalu juga ada sistemnya pakai air dan itu juga sistemnya agak lama juga dihangatkannya lalu juga resiko bocor dan rusak sehingga berbahaya juga efek sampingnya bisa membuat pasien kesetrum atau induksi slide ke-20 SOP nya bisa teman-teman baca ya untuk pemakaiannya caranya seperti apa pada saat uji fungsi nanti atau pada saat training nanti yang pertama persiapan pasang matras penghangatnya pada posisi yang diinginkan lalu hubungkan matras dengan konektornya di bagian depan unit bisa dikonek di kanan dan kiri kabelnya lalu jika memakai dua matras bersamaan bisa langsung dipasang pada kedua konektor bersamaan jika diperlukan lebih panjang dapat menggunakan access and kabelnya yang menghubungkan antara kontrol unit dengan matrasnya setelah dipasang semuanya lalu hubungkan kabel power ke stop kontaknya yang kedua pemakaian dari pemakaian yang pertama nyalakan unit dengan menekan tombol di bagian belakangnya yaitu tombol power lalu unit akan menyala yang akan self testnya sekitar lebih kurang satu menit lalu akan muncul pada display pada deretan paling atas angkanya agak besar adalah indikator suhu matras yang sebenarnya atau saat ini pada saat dinyalakan angka yang dideretan bagian bawah angkanya agak kecil adalah indikator suhu maksimum yang diinginkan berdasarkan pengaturan jadi suhu yang di setting yang bawah itu nanti akan diikuti oleh suhu saat dionkan atau diaktifkan suhu yang atas yang angkanya besar akan mengikuti yang bawah lalu aktifkan pemanasan dengan menekan tombol start yang ada di bawah display selanjutnya untuk memastikan pemanasan tekan tombol off yang ada di bawah tombol start jika unit sudah tidak terpakai matikan unit dengan menekan saklar di bagian belakang unit jika terdengar bunyi alarm tekanlah tunggu off yang ada di sebelah kiri lonceng lalu LED akan berkedip-kedip sekitar 10 menit sebagai pendinginan mesin untuk astropet baterai di charge selama 2 jam terdapat indikator bila baterai penuh dan baterai ingin habis pemakaian astropet baterai tanpa listrik digunakan kurang lebih selama 2 jam nah untuk populasi yang saat ini dan rekomendasinya dari user-user itu sudah banyak ya ini nanti akan saya kirimkan detailnya up to date mulai dari 2015 sampai dengan 2020 dimana populasinya secara nasional sudah mulai banyak ini hanya sebagai contoh di Lampung Urib Sumarjo ada di Cianjur Rumah Sakit Sultan Agung Rumah Sakit Jampang Kulong di Jawa Barat lalu ada Rumah Sakit DKT tentara di Lampung Rumah Sakit Elisabeth Bekasi dan sebagainya jadi kebanyakan kita mengarahkan promosi kita secara intens itu di IBS khususnya dokter Anastasi dokter bedah umum kepala ruang ICU kepala ruang IBS disini bisa kita promosinya sehingga terjadilah pembelian atau create market yang tadinya belum punya jadi punya yang tadinya pakai yang punya kompetitor jadi punya pakai punya kita seperti itu halaman 22 dan halaman 23 itu untuk populasi aspet sistemnya terus juga untuk perawatannya yang paling penting di halaman 20 itu untuk pengaturannya dan perawatannya jika matras dengan unit kurang panjang maka bisa digunakan kabel extension yang disediakan secara khusus sebelum membersihkan matras cabut terlebih dahulu kabel matras yang terhubung pada mesin gunakan kain bersih yang dibahas air dicampur sedikit sabun atau juga bisa dengan alkohol 70% disekak untuk blanketnya untuk covernya reuse sebelum bisa dicuci dipakai air sabun bisa dicuci juga di laundry dengan suhu maksimal 95 derajat itu aja untuk astropet bila ada pertanyaan nanti bisa kontak-kontak ke kami ya kita lanjutkan untuk slide ke 24 yakni produk astodia yaitu Vena Viewer atau Find Finder for baby jadi astodia ini dari produk setelah elektronik juga seperti halnya astropet astodia ini di slide ke 25 dijelaskan keunggulannya memudahkan mencari pembuluh darah Vena jadi ini sangat memudahkan user yang ada di nicu maupun di IGD baby atau anak maksimal umur 1 tahun untuk pencarian Vena untuk pasang infus itu sangat membantu sekali yang kedua memungkinkan untuk menginitifaksi struktur permukaan di bawah kulit yang terisi udara atau cairan jadi sangat membantu teman-teman perawat dimana tidak terjadi salah dalam pemasangan atau penusukan infus untuk slide ke 26 itu komponen atau set yang didapat dalam satu box as-to-day itu pertama kontrol unit itu terdapat sirkuit elektronik yang komplit dan power supply pada unit menggunakan charger dan handpiece dihubungkan ke pasien tanpa galvanic connection ke manpowernya yang kedua handpiece ada dua diadot yang berbeda panjang gelombangnya yaitu warna merah dan warna kuning yang digunakan untuk pasien baby dan neonat dimana warna merah dipakai untuk bayi yang gemuk dan jaringannya cukup dalam lalu juga warna kuning untuk bayi yang prematur atau di bawah satu kilo itu sangat membantu pencarian vena dalam memasang infus sehingga meminimalkan kesalahan dalam penusukan jarum ke pasien lalu ketiga ada charger untuk mencharger tentunya ya lalu ada kabel handpiece kabel yang dapat dipakai sebagai penghubung antara handpiece ke control unit dimana di slide 27 kita lihat bersama komponennya sudah jelas ya disini bisa terlihat ada charger control unit handpiece lalu access and cable dimana ini suatu kelebihan kita juga apabila ada kerusakan di bagian salah satu komponen astodia ini rumah sakit atau user hanya membeli bagian komponen yang rusaknya aja sebagai penggantinya tidak mengganti seluruh unitnya atau beli baru jadi bila seandainya lampunya sudah waktunya putus bisa hanya beli handpiece aja atau kabelnya sudah mulai rantas atau putus bisa beli kabelnya aja begitu selanjutnya nah untuk cara penggunaan astodia yang pertama siapkan unit astodia dan aksesorisnya lalu yang kedua pasang dan satukan unit astodia dan aksesorisnya tiga bersihkan terlebih dahulu astodia unit dan aksesorisnya dengan tisu anti septic bisa dengan tisu yang dibasahin dengan alkohol 70% bisa sehingga menghindari terjadinya penularan penyakit antara bayi yang satu dengan yang lainnya nah disini ada simbol yaitu tombol merah dan kuning ya untuk menghidupkan unit itu bisa pakai yang kiri atau kanan yang bisa diselihat disini on dan off lalu untuk mengurangi dan menambahkan cahaya seperti dilihat ada simbolnya plus minus ya lalu juga disini kena bila ingin memakai sinar LED warna kuning tekan tombol kuningnya lalu bila memakai sinar LED warna merah tekan tombol warna merahnya apabila astro dia telah selesai dipakai tekan tengah-tengah untuk mematikannya jadi wajib diperhatikan dan diinfokan ke usernya setelah venanya sudah dapat sudah dapat memasang info segera dimatikan karena akan membuat baterai cepat habis dan umur handpiece juga lebih pendek jadi sangat penting yang pertama setelah dipakai astro dia langsung dimatikan pada saat baterai astro dia habis yang nomor tujuh bisa di charge selama lebih kurang dua jam dua jam ini artinya bisa dipakai lebih awet bila dimatikan dan dihidupkan ini paling tahan ini tiga hari paling lama bila penggunaannya benar ya pada saat sudah dipakai langsung dimatikan yang keelapan pada saat mencas baterai pada unit astro dia lampu indikatornya juga menyala di bagian chargernya jadi ada indikator warnanya bila sudah penuh itu warna di chargernya itu warnanya hijau kalau masih merah atau kuning atau warna kombinasi itu masih proses pengecasan nah untuk cara pemeliharaan alatnya saya ulangi kembali bahwa astro dia dapat dibersihkan setiap kali pakai dengan tisu antiseptik atau alkohol 70% baik di handpiece nya kontrol unit maupun kabelnya supaya selalu menghindari kontak penyakit menular ya lalu jika baterai sudah habis segera di charge ada lampu indikatornya caranya itu bisa dilihat lampu handpiece kedap kedip kalau sudah mau habis minta di charge untuk slide ke 29 kita lihat kompetitornya yang terkenal itu ada Christy Venafeber nya ini buat dewasa anak dan baby ini harganya cukup mahal dimana harganya bisa sampai dengan 300 jutaan yang mobile ini juga ada Acuvan dari Demka Sakti itu dapat digunakan di pasien baby dewasa nah harga kita sangat terjangkau harganya itu 37.500.000 dimana sangat spesial sangat segmented untuk di ruang nicu atau di ruang perina jadi sasarannya adalah untuk kepala ruangan perina atau kepala ruangan nicu dan kelebihannya Astodi ini menyinarnya bukan dari atas seperti kompetitor karena akan membuat mata perawat itu silau kalau Astodi itu sangat bagus untuk si perawat karena penyelengaran dari bawah dari bawah tapak tangan atau di bawah jari-jari di bawah lengan sehingga mata pasien dan mata perawat khususnya itu tidak silau seperti itu dan juga cahayanya bisa diatur sesuai dengan kebutuhan nah disini bisa dilihat kompetitor yang lainnya juga ada HC VIN ada Vivo ada ada walah dimana harganya di katalog Astodi masih tetap yang paling terjangkau mulai dari USA USA China dan USA kita harganya dari 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 Jerman paling terjangkau Astodi ini ya untuk populasinya sudah banyak banget nanti saya kirimkan update-nya mulai 2015 populasinya sampai dengan 2020 disini sudah banyak yang pakai dimana juga sangat user friendly sangat sangat gampang digunakan oleh si perawat di Nicu di Perina di ruang IGD atau di ruang rawat bayi itu sangat membantu teman-teman karena bisa dibawa kemana-mana box safety-nya juga baik untuk alatnya dipakai secara mudah ini ada dari Samsudin Jampang Kulung Pelabon Ratu Grand Family swasta RS Family juga swasta bahkan dokter spesialis bedah anak juga untuk penelitiannya dokter Ishak dipakai juga beli sendiri ada RS Mitra Usada Tiara Kasih ada rumah sakit di KT tentara di Lampung dan sebagainya jadi sudah ada di berbagai rumah sakit di seluruh Indonesia selanjutnya kita bahas produk di slide 32 yaitu Astoflow Blood and Infusion Warmer alasan kenapa memilih Astoflow yang pertama kita lihat di slide 33 memiliki kontrol penghangatan mikro prosesor yang kedua terdapat pengaturan suhu dan alarm dengan lampu LED sehingga membantu dokter dan perawat mengetahui update dari suhu yang diatur lalu ketiga pengaturan suhunya 33 sampai dengan 43 derajat kenaikannya dari 33 ke 34 itu 1 derajat terdapat klaim pengaman untuk kabel infusion dan blood set jadi blood set itu mereknya apa saja bisa masuk dan juga sangat cepat digunakan waktunya hanya butuh 3 menit supaya bisa langsung ditransferkan ke pasien darah darahnya ataupun cairan infusnya untuk Astoflow umumnya digunakan untuk menghangatkan darah dan cairan infus pada semua bagian rumah sakit ICU ICCU Oka recovery room itu sasarannya lalu kita lihat di set 34 tidak perlu disposable khusus atau merk yang sama jadi merknya apa saja yang ada di rumah sakit yang sudah kontrak selama 1 tahun merk disposibelnya bisa bebas merk apa saja menghangatkannya itu sampai dengan 25 liter per menit di suhu mulai dari 32 derajat untuk Astoflow sangat berguna di semua bagian rumah sakit suhunya itu pengaturannya 33-43 derajat untuk eksternal diameternya itu mulai dari 4 sampai 5 milimeter dan 6 sampai dengan 7 milimeter jadi jadi juga untuk diameter selang infusnya yang ada di rumah sakit itu bisa dipakai merk apa saja sekali lagi untuk slide ke 35 dimana aksesorisnya itu sudah include ini bisa memilih warna yang biru atau yang abu-abu biasanya kita kasih di Indonesia itu yang warnanya biru yang diameter blood set atau infuset itu 4 sampai dengan 5 milimeter populasi sudah mulai banyak juga dimana dipakai di Sukandar Mojekerto di rumah sakit dok 2 Jayapura rumah sakit jiwa daerah dokter Amino Semarang di RSD Mataram pesawaran Lampung Peloso Cibabat Pelabuhan Ratu Abepura Jayapura sampai ke Jayapura nanti untuk update-nya akan saya kirimkan mulai dari awal gabung ke Sekargunas sampai dengan 2020 untuk kompetitornya banyak ya di di pasaran mulai dari Barkey Nova terus ada Hotline ada Gainflow ada Bigler jadi kita ini bertarung di kompetisi yang sangat jadi pemenangnya bilas fokus intens dan memperdalam hubungan baik dengan usernya membangun kepercayaan ya jadi sangat penting promosinya secara intens ke usernya disini juga ada saya buat tabel juga sama halnya dari suhunya pengaturannya kita juga masih bisa unggul di slide 38 ya ada apa namanya spesifikasi masing-masing kompetitornya lalu di halaman 39 SOP mulai dari dari persiapan pemakaian proses pemanasan dapat dijelaskan dengan dengan gamblang dimana pemakaian mulai dari persiapannya itu disiapkan unitnya lalu pemasangan klem atau pengaitnya pada lubang di bagian belakang casing yang telah disediakan pada tiang infus lalu sambungkan selang penghangat warna biru dengan konektor penghangat pada mesin astroflu warna hitam dengan cara meng sinkronisasi pinnya jangan sampai salah ya pinnya nanti bisa patah kalau dipaksain lalu diputar sesuai ulirnya sampai rapat lalu hubungkan kabel power ke stop kontak selanjutnya di pemakaian nyalakan alat dengan menekan tombol on dan pastikan alat dekat dengan pasien yang kedua pasang selang infus atau blotset yang ingin digunakan pada selang penghangat warna biru dari ujung bawah sampai atas agar lebih mudah dengan menggunakan ibu jari didorong ke atas pastikan besarnya diameter selang untuk infuset sesuai dengan spesifikasi alat mulai dari 4.1 sampai 5.0 pastikan selang penghangat sedekat mungkin dengan pasien agar penghangatan maksimal isi isi selang infus dengan cairan infus atau darah proses pemanasan hubungkan kabel power yang terdapat pada alat sumber listrik yang kedua hidupkan alat standby dengan menekan tombol power pada posisi on lampu indikator merah dan hijau akan menyala display akan menampilkan 40 derajat sesaat kemudian menampilkan suhu saat ini slide ke 40 lakukan pengetesan alarm dengan menekan check button lalu akan indikator merah menyala dan buzzer akan berbunyi display menunjukkan suhu 40 derajat lalu pilihlah target suhu 33 sampai 43 dengan menekan temperatur setting button atau tombol pengaturan suhu 5 tekan tombol start yang ada gambar seperti wajik ini untuk mulai proses pemanasan lampu indikator hijau akan tetap menyala selama proses pemanasan lalu ke 6 tekan tombol stop untuk menghentikan proses pemanasan 7 pasangkan selang penghangat pada klem dengan cara ditarik lalu dikaitkan agar selang penghangat menjadi rapih 8 matikan alat dengan menekan tombol power pada posisi off 9 tunggu beberapa menit hingga alat dingin 10 lepaskan selang penghangat warna biru dengan konektor penghangat pada mesin astroflow yang warna hitam dengan cara diputar ke arah yang berlawanan 11 cabutlah kabel power yang menghubungkan alat ke sumber listrik 12 keluarkan selang infus atau infuset dari alat lalu ke halaman 41 dengan catatan 1 kinerja pemanasan akan berkurang jika menggunakan selang untuk infusen set yang lebih kecil diameternya dari spesifikasi alat kedua pastikan cairan mengalir dalam arah yang benar pastikan pemanasan cairan tidak dapat dikenalikan jika cairan mengalir ke arah yang salah 3 jangan menggunakan alat ini jika flow rate yang diperlukan di bawah 1 ml per menit karena ini maksimal 25 ml per menit jika terjadi kasus flow pada cairan terhenti maka tekanlah tombol off untuk menghentikan proses pemanasannya gunakan kain bersih yang dibasai air dicampur sedikit sabun dengan atau dengan cairan alkohol 70% untuk sterilisasinya 42 di silat 42 kita lihat bersama itu press list produk stiller mulai dari aksesorisnya spare partnya kabel-kabel astropet atau astroflow blanket harganya bisa dilihat disini ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati